Logika Matematika Kita punya 3 persamaan ya Consider the following 3 conditions A, B, C On 2 real number X and Y Kita punya 3 persamaan Kondisi A, Kondisi B, Kondisi C Di setiap kondisi Kita ada 2 persamaan Di kondisi A ada 2 persamaan Di kondisi B ada 2 persamaan Di kondisi C ada 2 persamaan Dan kalau kamu lihat sebenarnya Ini cuma dibolak-balik saja Ini sama dengan ini, ini sama dengan ini Ini sama dengan ini Cuma dibolak-balik saja ya Nah, sekarang dari 3 kondisi ini Kita punya 2 soal Soal pertama, soal kedua Jadi kita mulai dari soal pertama Using the equality X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 Sama dengan X, Y pangkat 2 Dikurang dengan nancara-nancara X, Y Jadi soal pertamanya sangat gampang Ini kayak soal SMP Ini nggak usah saya bahas ya Jadi kamu kalau punya Jadi kamu kalau punya X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 Kita ekspansi Jadi kita punya Apa jadinya? Kenapa Y, Y Tanya soal seperti ini ya X tambah Y Sama dengan X kuadrat Tambah 2XY Tambah X, Y kuadrat ya Jadi ini kita pindah ke sana Jadi kita punya minus 2XY Ini jawabannya We can see that condition B gives XY equals to G Condition C gives X plus Y equals to H Or X plus Y equals to IJ Jadi kita ditanya seperti ini Kalau kamu masukkan kondisi B Kedalam persamaan ini Maka dapatnya apa? Kalau kamu masukkan kondisi C Kedalam sini Maka dapatnya apa dan apa? Oke Soal gampang Saya beri waktu sedikit saja Kamu pause Kamu kerjakan Langsung kita cocokkan jawabannya bersama Baik Benar-benar gampang Untuk kali ini kita punya persamaan Tinggal kita masukkan kondisi B Kondisi B adalah ini ya Jadi saya masukkan langsung Di sini lah X kuadrat tambah Y kuadrat Sama dengan X tambah Y kuadrat Minus 2XY Nah kondisi B adalah X plus Y sama dengan 5 Jadi kita punya di sini Adalah 5 kuadrat Kurang dengan 2XY XY kita nggak tahu Kita tahu berikutnya X kuadrat tambah Y kuadrat Jadi di sini ada 19 Sama dengan Seperti ini ya 19 sama dengan 25 Kurang minus 2XY Minus 6 sama dengan minus 2XY XY sama dengan 3 Jadi untuk soal kali ini jawabannya 3 Sampang Lanjut Untuk kondisi C Untuk persyaratan C Kita punya di bawah sini ya Soalnya sama Eh Persamanya sama Kita masukkan Biasalah X kuadrat tambah Y kuadrat Sama dengan X tambah Y kuadrat Kurang 2XY Nah persat kondisinya adalah Kita punya yang di sebelah kiri ini Sama dengan 19 Yang kanan itu di sini ya Sama dengan 3 Jadi yang tengah kita nggak tahu Seperti ini Jadi kalau kita kerjakan Minus 6 1625 X kuadrat X tambah Y kuadrat Nah Yang Ditanya Adalah Di sini ya X tambah Y sama dengan berapa X tambah Y sama dengan berapa Nah kamu sudah jelas Kita punya kuadrat di sini Jadi kita punya 2 jawabannya Jawabannya adalah Entah 5 Atau Minus 5 Jadi kita punya jawabannya 5 atau Minus 5 Nah tinggal masukin aja 5 itu Kan 1 digit Jadi masuknya di sini Yang sini itu minus 5 Jadi 2 digit Pas ya Jawabannya seperti ini Ya Jadi kamu kalau Bisa bayangkan ya Minus 5 Kalau kamu kuadratkan Sama dengan 25 Jadi dia juga masuk ke dalam Persamaan Seperti ini Oke Nah soal seperti ini gampang Ini kamu nggak usah pusingin Yang untuk Soal nomor 2 ini Jadi Soal pertama ini Sebenarnya hanya Pemanasan Untuk soal nomor 2 Di pelajaran logika matematika Jepang Biasanya mereka akan Saya lupa kalau di Indonesia Seperti apa Mereka akan menanyakan Apakah kondisi satu sama lain itu adalah Kondisi yang Apa sih Necessary Yang cukup memuaskan Apa Yang penting Necessary Or sufficient Ya Di dalam bahasa Jepangnya Saya tulis ya Necessary itu yang Yang dibutuhkan Jadi bahasa Jepang adalah Hitsyou 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 Necessary Then Sufficient Itu yang cukup Jepangnya Zubun Zubun Oke Jadi nanti kamu kalau mengerjakan soal di dalam bahasa Jepang Nanti akan tanya Hitsyou Zubun Jouken Hitsyou Zubun Jouken Jadi apakah dia necessary Dan sufficient Apakah dia necessary Tapi gak sufficient Apakah dia sufficient Tapi gak necessary Atau Dia gak dua-duanya Itu yang harus Kamu kerjakan Kamu cari tahu Oke Yang sudah tahu Bagaimana cara mengerjakannya Coba kamu pause videonya sekarang Kamu kerjakan Yang belum tahu Saya sedikit bahas Sedikit pelajaran logika Seandainya saya punya Logika P Maka Q Saya buat yang gampang Saya punya kucing Kucing itu apa sih? Kucing itu binatang Jadi kalau saya punya kucing Maka dia pasti Binatang Oke Kalau kamu gambar diagram fan Maksudnya ya diagram fan ya Kamu punya kucing Disini P Maka kamu Maka si kucing itu adalah Binatang Binatang itu lebih besar Bayangkan ya Bukan kebalik ya Kalau kamu Saya punya kucing Maka Maka dia pasti persia Enggak Maka dia pasti kucing kampung Enggak tahu Kita gak ngomong Makin kecil Kalau kamu punya logika P Maka Q Maka kamu punya Q Itu lebih besar Daripada P Nah ini yang cukup Paham konsepnya Karena Kalau kamu lupa ini Kamu bisa kebalik P sama dengan Q Maka pelu besar Apa gimana sih Atau mana Ya Kamu bayangkan saja Pakai Kucing maka binatang Ya Binatang itu bisa anjing Bisa kuda Bisa apalah Ya Tapi kucing itu kan Pasti binatang Nah Kembali kita kerjakan soal Jadi kita Kalau untuk mengerjakan soal seperti ini Apa yang harus kita lakukan adalah Kita lihat Hubungan antara satu syarat Dengan syarat lain Misalnya untuk Nomor satu Kamu punya A is K For B Jadi A itu sebenarnya hubungannya apa sih Buat B Ya Kalau misalnya dia Misalnya Apa ya Kita gambar Disini ya Kalau P Maka Q Dan Q Maka P Maka Gambar diagram fan nya Akan Persis Sama ya Jadi Q Dan P itu sama Seperti ini P seperti ini P seperti ini Q sama Seperti ini Maka dia hubungannya adalah Necessary and Apa Sufficient Ya Hitsuo jubun jokeng Oke Tapi kalau bisa hubungan seperti ini Yang Kucing dan binatang Kucing dan binatang Kamu bisa bayangkan P Si kucingnya itu Adalah Jubun Apa Sufficient Dia kondisinya cukup Sedangkan Q itu adalah Hitsuo Necessary Ya Jadi si kucing Si binatang itu Karena dia lebih besar Dia adalah kondisi yang wajib Ya Kalau kamu Kalau dia itu kucing Pasti itu binatang Tapi Kalau dia itu binatang Belum tentu kucing Jadi si kucing itu cuman memberikan Syarat yang cukup Tapi Pasti Kalau saya punya binatang Mungkin saya punya ikan Mungkin saya punya anjing Tapi belum tentu kucing Seperti itu Oke Dia hanya memberikan syarat yang cukup Bukan syarat yang wajib Oke Eto ne Aku udah nonton Necessary Necessary Seperti itu ya Jadi kamu punya tiga pilihan Apakah dia Sufficient Necessary Atau Both Dua-duanya Atau enggak sama Atau enggak sama Satu sama lainnya Misalnya saya punya Kucing Dengan Playstation Enggak ada hubungannya Jadi P Dan Q P enggak Seperti Q Q juga Enggak ada hubungan Dengan P Maka dia Not at all Ya Oke Jadi Dari Tiga Empat ya Satu Dua Tiga Empat Empat Logika ini Oke Nah Coba kamu kerjakan Satu sama lain A Bayangkan A menjadi B B menjadi A Kemudian kita punya Apa ya B menjadi C C menjadi C jadi B C Maka A A Maka C Jadi kita punya Satu Dua Tiga Untuk Satu Dua Tiga Seperti ini Kamu kerjakan dulu Dan kamu lihat Hubungannya Satu sama lain Seperti apa Oke Kamu pause videonya Kerjakan sekarang Kita akan cocokkan Bersama Oke Kita mulai Dari yang pertama Ditanya What is the condition Of A And B Satu A Dan B Hubungannya apa sih Kembali Ke soal matematika Kita punya Kondisi A Itu ada disini ya X tambah Y Sama dengan 5 X X kali Y Sama dengan 3 Kondisi B Itu adalah Ini ya Yang Apa 5 sama Tambah Atau lagi X kuadrat Tambah Y kuadrat Sama dengan 19 Sekarang kita Hubungannya apa Kita mulai Seandainya A Maka B Nah Kalau kita punya Kondisi A Apakah dia jadi B Kita gak tau Kita buktikan Kondisi A Itu adalah Ini ya X tambah Y Sama dengan 5 X kali Y Sama dengan 3 Kita cuma punya Informasi ini Apakah kita hitung Bisa mendapatkan B Atau enggak Kerjakan ya Kita kerjakan X tambah Y Kalau kita kuadratkan Kita dapat 25 Oke Kalau kita buka ini X kuadrat Tambah 2 X Y Tambah Y kuadrat Sama dengan 25 X Y nya kan 3 Jadi 2 kali 3 Sama dengan X kuadrat Tambah Y kuadrat Tambah 6 Sama dengan 25 X kuadrat Tambah Y kuadrat Sama dengan Berapa 19 ya Oke Jadi kita bisa mendapatkan Kondisi B Persis Yang ada di sini Oke Jadi kita bisa bilang A Maka B Jadi ini oke Betul Oke Lanjut Kita balik dengan Kondisi B Maka Apakah dia benar Apakah dia benar Apakah tidak Kondisi B Maka A Kita punya Apa ya B Maka A Kita punya 5 19 ya Jadi kita punya A tambah Y Eh X tambah Y Sama dengan 5 X kuadrat Tambah Y kuadrat Sama dengan 19 Kita gunakan 2 informasi ini Untuk mendapatkan A Apa kita dapat Coba kita kerjakan X Kuadrat Tambah Y kuadrat Sama dengan X kuadrat Eh Coba 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 X tambah Y Kuadrat Kurang 2 X Y Ya Kita punya 19 Sama dengan 25 Kurang 2 X Y Kita pun dapat 6 2 X Y X nya sama dengan 3 Nah ini adalah Kondisi yang ada di Nomor A Di sini Jadi B Maka A Juga betul Oke Maka dari itu Kita bisa bilang Kondisi A dan B itu Sufficient and necessary At the same time Jadi sama-sama Dibutuhkan Oke Maka jawabannya adalah Angka 0 Di sini Oke kondisinya 0 Oke Itu untuk nomor 1 Nomor 2 B Dengan C B Maka C B kita punya Tadi ya Di sini 5 X kuadrat Tambah Y kuadrat Sama dengan 19 Kita gunakan 2 info ini Untuk mendapatkan C Kalau kamu kerjakan Sama-sama Sama aja ya Kamu bisa mendapatkan Ini Ya Kalau kamu gunakan 2 informasi B ini Kamu akan mendapatkan X Y Sama dengan 3 Maka dari itu B Menjadi C Itu Benar Ya Saya mau kerjakan juga Saya akan Caranya sama seperti ini ya Maka Dia Oke Kembali Kalau kita balik Dari C Menjadi A Nah ini yang Menarik Kalau kita punya C Kita mencari A C nya itu adalah 19 19 19 Sama 3 3 ya Jadinya 19 Tambah Kali 3 Seperti ini ya Kita gunakan 2 informasi ini Untuk mendapatkan A Aku menggunakan A Sorry B Untuk mendapatkan B Ya Apakah dapat Kita coba kerjakan Kita punya X kuadrat Tambah Y kuadrat Sama dengan X tambah Y kuadrat Dikurang 2XY Kemudian kita masukkan 19 Sama dengan X tambah Y kuadrat Kurang 2 kali 3 Jadi ini 6 25 Sama dengan X tambah Y kuadrat Kita punya 2 jawaban 5 atau Minus 5 Ya Sedangkan Di B itu Kita cuma punya X tambah Y itu 5 Gak ada yang ngomong Tentang minus 5 Maka dari itu Jawaban yang disini Itu Salah Oke Jadi C Kalau kamu punya Kondisi C Maka dia adalah B Itu salah Nah Kalau kita punya Kondisi seperti ini Maka Balik ke diagram Venn Kita punya B Maka C itu betul Kita gambar diagram Vennnya Seperti apa Si C itu Lebih besar daripada B Ya Seperti ini Jadi B itu Lebih kecil ada di dalam Nah Kembali ke pertanyaannya B Is Nancara-nancara For C Jadi B itu Lebih kecil B itu adalah Sufficient For C Apakah dia Necessary Enggak Karena si B itu lebih kecil Daripada C Jadi ini gak necessary Dia gak wajib Dia cukup Gitu Oke Jadi kamu punya jawaban Untuk nomor Ini adalah yang Sufficient But not necessary Jadi dia jawabannya No adalah Ichibang Nomor 1 Oke Kembali untuk Yang C Kalau kamu punya C Maka A Atau A Maka C Kita lihat Saya gambar di bawahnya Kita punya pertama C Maka A Kita punya C Itu adalah Ini ya X kuadrat Tambah Y kuadrat Sama dengan 19 Dan X kali Y Sama dengan 3 Kamu punya 2 informasi ini Kamu gunakan Untuk mendapatkan A Seperti ini ya Dan jawabannya adalah Salah Kenapa? Karena A itu Tidak ada Minus 5 Dia cuma punya 5 Sama seperti B Jadi C sama dengan A itu adalah Salah Oke Tapi kalau kita balik Kita balik A Maka C A maka C Jadinya seperti apa? Kamu punya Sama persis yang ada di sini Oke Saya kopi saja Ya Jadi kalau kita Kerjakan A Untuk mendapatkan C Apakah dapat jawabannya? Ya Jadi kita punya Jawaban dari A itu kan adalah X kuadrat Tambah Y kuadrat Sama dengan 19 Dan ini adalah Jawabannya C Maka Jawaban Kondisi ini adalah Oke C maka A itu salah A maka C Itu benar Jadi kalau kita gambar Kita punya A Dan A itu Lebih kecil Daripada C Jadi kita punya C lebih besar Daripada A Seperti ini ya Nah Pertanyaannya adalah C Is C is M For A Jadi C itu sebenarnya Lebih apa sih Untuk A C itu adalah Lebih besar Daripada A Maka C itu adalah Necessary Yang diwajibkan Oke Jadi dia adalah It's a necessary condition But not sufficient Ya Dia cukup Dia wajib Tapi gak cukup Karena ada masih banyak Jawabannya lain disini Jadi kalau kamu lihat Diagram pen Masih ada banyak Jawaban-jawaban lainnya Ada disini Salah satunya adalah B Yang tadi kita gambar Sini Ya Jadi untuk jawaban Nomor 3 itu Adalah Nomor 2 Jadi untuk pelajaran Kali ini Sudah selesai Jadi Maaf ya Agak berantakan sekali Jadi Kamu sebayangkan Konsep Logika Matematika Lihat mana yang Lebih besar Apakah P Atau Q Kalau kamu Kalau dia sama besar Kalau dia sama besar Maka dia Both Necessary And sufficient Hitsuyo Jubun Jou Kalau salah satunya Lebih besar Daripada yang lain Dia entah Kitsuyo Atau Jubun Kalau dia Nggak nimpal Satu sama lain Kalau dia Kucing Maka dia Playstation Kalau dia Playstation Maka dia Kucing Nggak ada hubungan Sama lain Maka dia Nggak ada hubungan Satu sama lain Oke Dan kamu lihat Hubungannya Balik-balik A maka B B maka A B maka C C maka B A maka C C maka A A maka C Kamu balik-balik Lihat hubungannya Mana yang lebih besar Mana yang lebih kecil Oke Baik Itu saja untuk video kali ini Saya akan ketemu kalian di video berikutnya Semangat belajar 勉強 Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya